Jadi, nah, buka-bukaan, jadi saya buka baju dulu Supaya kita memilihkan buka-bukaan Ini baru buka-bukaan Fofo Fafa Ada hal yang tetap beredar sebagai kepentingan publik Atau bahkan keinginan publik untuk dibuka sebagai kasus Pertama, itu masih soal Fofo Fafa Pak Jokowi malam liruan Salam buat Pak Jokowi Jadi, ini usaha saya Saya juga merabar-abar Saya kan juga baru pertama kali jadi presiden kan Ya, contohnya ada seorang dokter Yang diwawancarai di podcast Yang bilang bahwa Contohnya, ini mempermalukan Anies kalau menurut saya Anies itu dibutuhkan oleh dunia Karena untuk mengamankan perang dunia ketiga Itu kan hal-hal yang bodoh menurut saya Bapak dan Ibu semuanya Terima kasih atas waktunya Mas Ensu Mohon maaf karena memang tadi bagi Saya ada acara jadi terlambat Kata yang pertama yang sudah dilakukan adalah kita buka-bukaan Ya Jadi, nah buka-bukaan Jadi saya buka baju dulu Supaya kita menunjukkan buka-bukaan Ini baru buka-bukaan Pupu Papa Jadi, tadi sudah banyak yang menyebut soal Tadi sudah banyak yang menyebut soal Pak Jokowi Ya, itu betul Tapi saya akan menegaskan dua hal yang lain yang penting Yang juga sama pentingnya maksud saya Supaya kita strategis Yang pertama adalah memang Pupu Papa ini Ya, itu clear banget Jadi memang harus Saya setuju lagunya Mas Refri Harun tadi Ya, memang harus dimaksulkan Jadi harus dimaksulkan Nyanyi-nyanyi Mas Rasa cemas Hidup berat Dunia gelap Pupu Papa Maksulim sadar Ya Dan sebenarnya Yang bersangkutan dengan kroninya Itu sebenarnya sudah ada ketakutan Jadi kita tidak boleh mundur Kita harus maju Ketakutannya apa? Kita berhormat kepada Dr. Tifa ini Ya, sahabat saya yang kita take talk terus Kita berdua dari dulu ngantemin Soal ijazahnya si Pupu Papa ini Ya, ijazah Bapaknya juga Tapi kenapa? Dan dia sudah takut sebenarnya Kalau kita perhatikan Bapak dan Ibu Dia sudah ngakuin Bahwa ijazah dia tidak benar Maka di foto resmi yang ada Tolong perhatikan Dia hanya berani menulis Gibran Raka Bumi Tidak ada Gelarnya sama sekali Padahal sebelumnya Dia masih tulis Gibran Raka Bumi BSC Tapi mungkin waktu konsultasi Padahal di fotonya Pak Prabowo Masih lengkap gelarnya Jenderal Penglawirawan TNI Haji Prabowo Subianto BSC itu apa sih ingkatannya? Bak jelas sekolahnya Ya, bak jelas sekolahnya itu Ya, karena BSC Di acara dialog dan diskusi kebangsaan Ya, Roy Suryo Kembali belak-belakan Ungkap temuan baru soal Akun Fufu Fafa Ya, ini buka-bukaan sampai Punya baju ya Punya kaos yang bertuliskan Fufu Fafa Emang jelas ini Sakit hati beneran Orang ini Ya, sakit hatinya Sudah kelas kakaplah ini Ya, jadi susah disembuhkan Waduh-waduh Tapi kalau orang ini Muncul lagi ya Saya apa ya Menjadi gembira lah Hati saya ini menjadi gembira Ya, lumayan lah Ada sedikit hiburan lagi Tapi lama-kelamaan Kok jadi kasihan ya Sama Roy Suryo ini Kayak sudah Gimana gitu loh Sakitnya itu sudah Mendarah daging Aduh-aduh Kita lanjutkan saja Video berikutnya Jalan dalam sistem etika politik kita Yaitu soal Fufu Fafa Juga soal Menteri Yandri Yang Pendisiplinan itu Dilakukan di Magelang Ada hal yang Tetap beredar sebagai Kepentingan publik Atau bahkan Keinginan publik Untuk dibuka sebagai kasus Pertama-tama itu Masih soal Fufu Fafa Karena masih dibicarakan Bukan segera di dunia Netizen Indonesia Siap itu juga di dunia Internasional Bahkan Majalah New York Times Dalam seminggu ini Masih memberitakan Soal Fufu Fafa Soal dinasti Presiden Jadi itu juga adalah Kehendak rakyat Untuk melihat Apakah Hasil dari Magelang ini Setelah Dilatih Berdisiplin Timbul semacam Disiplin juga Untuk Fokus pada Hal-hal yang mesti Mengganjal Dalam sistem etika Politi kita Yaitu soal Fufu Fafa Juga soal Menteri Yandri Yang Ya Yandri namanya Yang melanggar etika Jadi Buat apa Pulang dari Magelang Tetapi Tidak melayani Atau tidak Meng-address Sesuatu yang Betul-betul dituntut oleh rakyat Yaitu Kemimpinan yang bersih Kemungkinan-kemungkinan Politik yang akan datang Dinamikanya bagaimana Atau Satire Terhadap Dinasi Jokowi Masih akan tumbuh Bapak Tidak Karena itu yang Mesti juga dilayani Jadi Kita berharap Atau ingin menuntut Bahwa setelah Pulang dari Tempat Tidak Ada disiplin baru Bagi pemerintahan ini Terutama Bagi Pak Presiden Prabowo Untuk Paling tidak Memahami bahwa Masih ada Keresahan rakyat Terhadap Dua soal tadi Soal Wakil Presiden Yang Jadi sorotan Netizen Dan Global Netizen Atau Global Diplomati Community Masih membicarakan Soal Vulva-Va Juga soal Private Net Itu dibuktikan Dengan Masih berlangsungnya Pemerintahan di luar negeri Dan yang di dalam negeri Yang jadi heboh Sampai sekarang Yang kita gak ngerti Bagaimana Pak Prabowo Misalnya Meng-address Kasus dari Menteri Desa ini Yang betul-betul Melanggar Di tingkat pertama Prinsip Tidak boleh Anda Fastest Interest Atau Membunyi semua Di dalam jabatan Dia sebagai Menteri Itu Yang dituntut Republik Retret Kabinet Telah Usai Ya ini Rocky Gerung Tantang Bapak Prabowo Usut Isu Fufu Fafa Waduh Waduh Ya Daripada Usut Akun Fufu Fafa Yang mending Undang-undang Perampasan Aset Ya Sama Harun Masiku Itu loh Itu jelas Lebih penting Bang Ya Gimana ya Tapi aneh ya Ini Bang Rocky Gerung Ya Bicaranya Menjadi Adem lah Ya Tenang ini Setelah Bapak Prabowo Ini Menjadi Presiden Ya kan Tau Sendirilah Gimana Cara Bicaranya Atau Bagaimana Saat Di kepemimpinan Bapak Jokowi Kemarin Sekarang Kok jadi Gimana ya Kok bisa jadi Kalem gini ya Bang Ini Aduh Aduh Ini Kenapa ini Bang Yuk kita lanjutkan Saja ini Berita selanjutnya Video selanjutnya Setelah mengikuti Pembekalan di Akmil Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka Berlusukan ke pasar tradisional Botong Royong Kota Magelang Di Jawa Tengah Gibran memborong dagangan Serta membagikan buku dan susu Kepada warga pasar Kunjungan Gibran ini Sekalian menutup Perangkaian kegiatan Retreat Tabinet Yang dilakukan di Komplek Akademi Militer Sejak 24 Oktober Hingga 27 Oktober Dalam kunjungannya Ke pasar Gibran terlihat Memborong dagangan Mulai dari cabai Kemudian Makanan ringan Hingga telur asin Selain memborong dagangan Gibran juga membagikan Susu dan buku Kepada masyarakat Yang berada di Pasar tradisional tersebut Ya ini Wakil Presiden Mas Gibran Raka Buming Raka Ini Belusukan ke Pasar tradisional Gotong Royong Di Magelang Setelah Ya Usai Retreat Di Akademi Militer Ini 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 jelas Sudah bagi tugas Ini Bapak Prabowo Ngurus luar negeri Dan Mas Gibran Ngurus Belusukan Ya Belusukan di sekolah Pasar Ya pokoknya Langsung menyentuh Masyarakat bawah Ini Memang Paling bener Paling mantep Paling gercep Gacor Wapres kita Ini Ya Gak Salah lah Jadi Pendamping Bapak Prabowo Subianto Gimana Ini menurut kalian Tulis pendapat kalian Di kolom komentar Ya Yang Masih saja Nyinyir tentang Wapres kita Ya Cuk Mungkin cuma Orang-orang itulah Ya Barisan sakit hati Itu ajalah Aduh Memang beda Orang-orang itu Pak Jokowi Malam mingguan Selamat menang Buat Pak Jokowi Selamat malam Buat Pak Jokowi Mbaknya kaget Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Mau Jeming Sama kami Pak Mau gak Pak Ya 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 Iri gak kalian Ini Sama warga Solo Ini Mbaknya yang di depan Pak Jokowi Tari Kelihatan banget Kagetnya Kalau Pak Jokowi Ada di belakangnya Wah 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 Ya baru kali inilah Mantan Presiden Ya Apa ya Masih dikawal Masih dikawal oleh Pas Pampresnya Ya Saking berharganya beliau ini Pastinya Pastinya Wah 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 Inilah Gimana ya Sudah tidak menjabat Sebagai Presiden Tapi masih dirindukan Masyarakatnya ini Wah 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 Memang Pak Jokowi ini Apa ya Masih dicintai oleh Rakyatnya ini Jelas Kelihatan banget Dari Raut muka Para Masyarakat Yang Menyalami Bapak Jokowi Tadi Kelihatan banget Ini Ya Boleh gak sih Kalau Apa ya Pak Jokowi Ini Liburnya Dibagi perminggu Ya Di tiap kabupaten Di seluruh Indonesia Biar kebahagiaan Semuanya Ya Ini cuma usul Gimana Menurut kalian Ini Tulis Mendapat kalian Di kolom Komentar Ya Kotensi Internal Untuk kemudian Menangkan Seluruh Struktur Partai Yang ada Di Jawa Tengah Dalam Pemenangan Sintai 2024 Ada penekanan Khusus Di beberapa Wilayah Di Jawa Tengah Mungkin Yang mungkin Perlu ditekankan Agar Menang Bagaimana Memenangkan Pantangan Perjuangan yang ada di Jawa Tengah, bagaimana kemudian mengkonsolidaskan tiga pilar yang ada di Jawa Tengah, bagaimana kita menjalankan pilkada tahun 2024 ini dengan santun, saling menghormati dan menghorgai, kemudian tanpa ada intervensi dari eksternal, kemudian bagaimana seluruh elemen bangsa bisa kemudian bekerjasama dengan sebaik-baiknya untuk Indonesia yang lebih baik di depan, kemudian stakeholder di pemerintahan, apakah itu di aparat penegak hukum juga bisa menjaga situasi tetap kondusif. Khusus di Bukur Jateng mungkin ada, Mbak? Ya, semuanya harus bersama-sama bergobong royong dalam memenangkan pilkut yang ada di Jawa Tengah dengan saling menghormati dan menghargai. Loh, 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 ini Bumegawati Soekarnoputri turun gunung. Ya, apa ya, gembleng kader pemenangan Andika dan Hendi di Jawa Tengah ini. Ya, Ketua Umum PDIP Bumegawati Soekarnoputri ini hadiri konsolidasi organisasi internal partai, jelas ini, acara ini berlangsung di Semarang yang diikuti juga jajaran pengurus DPP dan DPC ini. Ya, gimana ya, apakah kehadiran Bumegawati ini karena takut kalah lagi nih dengan adanya Bapak Jokowi ini kembali ke Solo ini? Apakah takut kalau Pak Jokowi ini akan berkampanye? Waduh, waduh, ini pasti ketar ketir ini, partai satu ini pasti ketar ketir ini. Sampai-sampai ketua umum ini turun ke Jateng. Waduh, waduh, ini gimana menurut kalian ini? Yuk, kita lanjutkan saja video berikutnya. Presiden Prabowo Subianto selamat atas pelantikannya yang berlangsung begitu lancar dan mendapatkan respon yang begitu positif juga, termasuk saat mengumumkan kabinet kemarin, Pak Prabowo. IHSG langsung dari merah jadi hijau nih, Pak. Begitu ya? Alhamdulillah. Iya, dan sekarang kini kita berterima kasih sekali, dikasih kesempatan untuk join di Retret Kabinet Merah Putih ya, Pak ya. Ini di Akmil. Nah, ini pertama kali nih, Pak, dalam sejarah Kabinet, para menteri, wamen, dan kepala-kepala badan mendapatkan pembekalan gitu ya, Pak ya, sebelum bertugas. Apa, Pak, yang mendorong Pak Prabowo menyelenggarakan rangkaian pembekalan ini bagi para menteri Bapak? sebuah kabinet negara sebesar kita tidak mungkin berasal dari suatu kelompok. Tidak mungkin berasal dari suatu partai. Mungkin saja nanti di kemudian hari, tapi sekarang saya kira masih sulit. Dan saya berpendapat bahwa harus ada kerjasama yang baik diantara tokoh-tokoh elit, tokoh-tokoh politik, dan tokoh-tokoh kemasyarakatan. Dengan demikian, dengan asal yang berbeda-beda, perlu proses saling mengenal. Bonding ya, Pak ya? Bonding, ya, team building. Ini sangat, sangat dibutuhkan di setiap usaha. Kalau kita mau bentuk tim sempah bola, itu lama proses ya, teamwork. Sehingga orang kerjanya itu baik, saling mendukung, saling mengisi. Jadi ini usaha saya, saya juga merabar-rabar, saya kan juga baru pertama kali jadi presiden kan. Tapi semua merasa, saya kira saya lihat cerah, saya lihat everybody happy, gembira, jadi suasana lain. Ya, 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 ya. Manani yang kemarin tanya anggaran habis berapa. Yang harus dicatat ya, dan diingat ini acara menggunakan biaya pribadi Bapak Prabowo. Ini jelas, ini bukti kecintaan Pak Prabowo ini kepada bangsa Indonesia ini. Wah, wah, ini tidak ada pelit-pelitnya ini Bapak Prabowo ini. Ya, pokok, sehat terus ya Bapak Prabowo. Semoga selalu diberikan kesehatan untuk memimpin negeri ini sampai menjadi Indonesia, ya, menjadi apa ya, negara maju ini. Amin, amin, amin. Ya, contohnya aja ada seorang dokter yang diwawancarai di podcast, yang bilang bahwa, contohnya nih, ini mempermalukan Anies kalau menurut saya. Bahwa Anies itu diperlukan oleh PBB. Bakal diminta menjadi sekjen PBB. Dan dia nggak level lah. Kalau cuma sekedar presiden gitu kan. Dan bilang juga bahwa Anies itu dibutuhkan oleh dunia. Nah, karena untuk mengamankan perang dunia ketiga, itu kan hal-hal yang bodoh menurut saya. Sangat bodoh. Sangat bodoh. Tapi kok bisa gitu ya, seorang, misalnya seorang Bambang Wijoyanto gitu, mewawancarai orang itu, kemudian bicara seperti itu, tuh gimana gitu. Revli Harun juga ikut-ikutan mewawancarai misalnya kan untuk hal-hal yang begitu. Menurut saya kan Revli ini anak muda yang harusnya ya, menurut saya nih, karena saya kenal, kenal baik dengan Belial. Menurut saya ini orang, ini anak sebenarnya dibutuhkan oleh negara ini untuk membangun negara ini dengan sekecerdasan. Dia kan profesor, Bang. Masih muda. Katanya belum profesor. Saya nggak tahu. Saya kan suka disebut profesor. Hal-hal hidangannya belum. Oh, belum ya, Bang. Saya kira untuk seorang Revli gitu, saya kira Indonesia butuh-butuh beliau lah gitu ya. Dia bisa ikut membangun bangsa ini kedepan. Jangan disuruh terbawa-bawa dengan orang-orang yang seperti ini. Saya sih bisa menyayangkan gitu. Karena saya tahu. Ini pula Revli, diturusudin. Cerdas gitu. Cerdas gitu. Ya, contohnya, Ya, asli saya ngakak kalau lihat podcast itu ya. Kok bisa ini? Seorang dokter punya pikiran kayak gitu lah. Wah, wah. Ya, mau sepintar apapun, gelar sebanyak apapun, kalau sudah sakit, ya sakit hatilah ini. Ya, dokter Tifa, dokter Tifa. Ini seorang dokter beneran atau seorang pasien sih? Kok bisa sakit seperti itu? Aduh, aduh, aduh. Ini gimana menurut kalian ini? Ya, tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Ini apa ya? Pendapat dari Bu Irma ini. Yuk, kita lanjutkan saja video berikutnya. Presiden Prabowo sebelum tinggalkan Agni Magdal. Waduh, waduh ini ngeri banget ini. Masyarakat antusias ini. Banyak banget ini. ini yang ngasih mulai 11 dari 100 ini pasti melengun. Pasti menyesal ini. Aduh, aduh. 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 Lambaikan tanganmu, Bapak Presiden. Ya, untuk para pendukungmu. Jelas. Ya, walaupun tidak bisa berjabat tangan, ya, mereka kelihatannya sudah sangat bahagia. Ya, melihat Presiden kebanggaannya lewat ini. Wah, wah, wah. Ya, inilah apa ya? Bukti Presiden pilihan rakyat. Dimanapun masyarakat selalu hadir ingin melihat kebanggaannya. Mantap, Bapak Prabowo Subianto ya. semoga sukses memimpin bangsa ini ke depan dan melanjutkan program Bapak Jokowi. Sehat-sehat selalu ya, Pak. Ya, gimana ya? Pak Prabowo dan Mas Gibran ini sudah satu paket ini. Pilihan rakyat Indonesia. Jadi, nggak bisa dipisahkan lagi. Ya, kalau ada orang-orang yang menginginkan kedua tokoh ini pisah, ya berarti orang-orang ini adalah orang-orang yang sakit hati itu sudah jelas. Ya, untuk Roy Suryo, Dr. Tifa, Refli Harun, Mbak Amin Rais, dan Rocky Gerung ini. Ya, gimana ya ini kalian ya? Sadarlah kalian-kalian ini sadar. Waktunya kita ini sudah memikirkan masa depan ya. bukan cuma memikirkan akun Fufu Fafa lagi ini. Sadarlah kalian. Waduh, waduh, ini gimana ini menurut kalian ini. Ya, tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan, itu tadi sedikit informasi yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Jangan lupa subscribe channel Sudut Pandang. Sekian dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa. selamat menikmati. Terima kasih.